Kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Distrik DKI di Kabupaten Yaukimo, Papua dilaporkan terbakar pada pukul 8 lewat 48 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini penyelidikan sedang dilakukan untuk mengungkap penyebab dari terbakarnya gedung tersebut. Divisi Teknis Komisioner KPU Kabupaten Yaukimo Provinsi Papua Pegunungan, Penas Pahabol, mengungkapkan sebelum kantor KPU Yaukimo terbakar pada minggu pagi, telah ada rentetan kejadian peristiwa. Salah satunya mobil yang terkenal lemparan batu adalah mobil komisioner. Dirinya meyakini peristiwa ini adalah bagian dalam perencanaan. Sehingga setelah tanggal 30 Juli dan tanggal 5 Agustus, kantor KPU sekitar pukul 1.00 waktu Indonesia Timur dibakar oleh orang tak dikenal. Lebih lanjut, Penas Pahabol menjelaskan bahwa ada dugaan motif dari kebakaran yang terjadi, dikeranakan daftar calon sementara atau DCS belum diumumkan. Penas mengaku sejak tahapan awal komisioner sering ada penekanan dari beberapa pihak. Komisioner yang ada, ketua, terus semua staff, kami belum bikin kronologi secara resmi. Tapi secara singkat saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa ini semua sudah direncanakan. Tetapi kami sudah pastikan ada beberapa indikator. Pertama, ada kelompok yang tidak senang dengan KPU. Karena memang kami di Yaukimo, ini kan pemilunya memang di setiap pemilu itu sonanya dia sona merah. Dan itu memang kami sudah wanti-wanti dari setiap pemilu. Dan ini kami anggap bagian dari yang kita sudah wanti-wanti. Sementara itu, Bupati Yaukimo Didimus Yahuli Esa mengaku sangat prihatin dan kecewa karena kantor KPU Kabupaten Yaukimo Provinsi Papua Pegunungan terbakar. Namun kebakaran yang terjadi ini diokini oleh Didimus tidak akan mengganggu tahapan pemilu ke depan karena komisioner KPU bersama para staffnya bukan bekerja di gedung. Saya bilang ini dari mana, oleh siapa, tetapi yang pasti bahwa ini kejahatan. Dan belum bisa kita katakan kalau ini dari kelompok mana, orang apa, dan juga akibat dari apa, dampak dari apa ini. Saya pikir itu. Kalau memang terjadi yang selama ini, OPR punya kepentingan apa dengan KPU? Dan logikanya tidak masuk ya. Kemudian juga siapa yang bisa lakukan itu. Mereka tidak mungkin juga lakukan itu. Akibat kebakaran ini berdampak terutama pada gedung dan isinya. Seperti dokumen, laptop, komputer, serta semua aset-aset kantor dipastikan terbakar habis. Ditafsir kerugian mencapai angka 3 miliar rupiah. Dari Gepura, Papua, Yesiriani, JNTV mengabar.